Intro Pembangunan rumah layak huni ke-20 Badan Amil Sakat Nasional Kabupaten Sidraf telah rampung dan diserahkan kepada Mustahik di Kelurahan Pejalele Kejamatan Telur Limpoe Kabupaten Sidraf pada Rabu 28 September 2022 Adapun Mustahik atau warga menerima yakni pasangan keluarga lakasang yang sehari-hari bekerja sebagai pengrajin gagang sabit dan pisau Penyerahan batuan rumah kepada Mustahik tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Sidraf yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Iqbal Teros Didampingi oleh Kabak Kesra Patriadi yang ditandai dengan pengguntingan pita dan penyerahan kunci kepada pemilik rumah Ketua Basnas Sidraf, Haji Mustahri Seda dalam laporannya mengatakan penyerahan bantuan rumah tersebut adalah yang ke-20 di mana dananya berasal dari Sakat Masyarakat Kabupaten Sidraf serta bantuan rumah ini berdasarkan hasil surpay kepada yang berhak menerima Ia pun menyampaikan Basnas membangun rumah layak hudi untuk Mustahik ini merupakan dakwah karena melibatkan semua pihak dari pemerintah hingga masyarakat sekitar Usia produknya tidak lagi Pak Berarti itulah jatuh riskinya kepada Bapak ini tadi Itulah laporan Bapak Bupati tentang kenapa bisa terjadi seperti ini Dan memang Basnas membangun rumah adalah dakwah Dakwahnya di mana Pak? Basnas bangun rumahnya Makanya kadang-kadang Pak Cama, Pak Lura mengundang Kemudian datang pemerintah dari Bupati memberikan kuncinya Kemudian masyarakat bergotong rojo masukkan timbunannya Berarti membangun rumah ini semua pihak terlibat di sini Pak Terlibat semua di sini Makanya bangunan Basnas yang ke-20 adalah dakwah Sementara itu Bupati Sidraf yang diwakili asisten 1 bidang pemerintahan dan Kesra Iqbal Teros dalam sambutannya menyampaikan Pemerintah daerah sangat merespon dan mendukung langkah-langkah yang dilakukan Basnas Sidraf dalam rangka membantu masyarakat Ia pun menilai kehadiran Basnas di tengah masyarakat sangat efektif Ia pun mengajak masyarakat untuk mendukung program Basnas dengan berkontribusi, bersakat, berinfak, dan bersedekah di Lembaga Badan Ambil Sakat Nasional Kabupaten Sidraf Ada pun sakat yang masuk di Badan Ambil Sakat Nasional Kabupaten Sidraf bukan saja diperuntukkan untuk pembangunan rumah Juga disalurkan untuk bantuan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya Untuk diketahui delapan asnaf yang menerima manfaat sakat yakni fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan sakat Mualaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tawhid dan syariah Hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan dirinya Garimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan isahnya Visabilillah, mereka yang berjuang di jalan aflah dalam bentuk kegiatan da'wah, jihad, dan sebagainya Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada aflah Kami sangat merespon, mendukung positif langkah-langkah yang telah dilakukan oleh BASNAS Dalam rangka bagaimana membantu masyarakat Dalam rangka untuk pengendalian inflasi, bagaimana membantu masyarakat Untuk membeli barang-barang yang kemungkinan besar pasti akan naik Karena adanya kenaikan harga BBM Jadi kehadiran BASNAS di sini betul-betul bisa terus berjalan dengan efektif Sampai ke depannya Hanya saja yang perlu kami sampaikan BASNAS ini hanya bisa bergerak kalau ada dukungan dari kita semua Yang punya kemampuan untuk bersakat, berimpak, dan bersedekah melalui BASNAS Pak Bupati melalui Kebunsaan Bupati, Perteran Bupati itu sudah tahun 2022 ini Mojibkan kepada seluruh ASN untuk bersakat melalui BASNAS Hanya saja Pak Bupati mewanti-wanti, jangan dulu dipaksakan kepada seluruh ASN untuk bersakat Makanya Kepala BASNAS dan seluruh jajarannya melakukan sosialisasi dari kantor ke kantor Bagaimana menggugah kesedaran daripada ASN itu untuk bersakat Memang banyak teman-teman di ASN, kan kita juga bersakat secara langsung Tapi bagusnya kalau kita bersakat melalui BASNAS Karena ada delapan yang sudah disampaikan tadi oleh Ketua BASNAS di surat taubah itu Pasti itu sasarannya ke sana, kalau kita mungkin hanya dua Kalau kita yang langsung, mungkin cuma orang-orang miskin apa Tapi kalau di BASNAS, delapan golongan pasti tersisir di situ, diberikan bantuan Saya hanya perlu sampaikan di surat taubah juga ayat 103 Kita memang dianjurkan untuk melakukan syakat Ambillah sebagian dari harta mereka Agar mereka, kita bisa mensucikan dari harta mereka Artinya ini kewajiban bagi kita Sebenarnya pemerintah itu untuk mengambil syakat daripada Masyarakat yang punya kemampuan untuk bersakat Tapi pemerintah melakukan ini melalui BASNAS Kita tidak, apa namanya, Pak Bupati Tidak mengharapkan ini ada pemaksaan Tapi perlu ada kesadaran yang kita laksanakan Kalau kita melihat kondisi, apa namanya Pertanian di Kabupaten Sidrap itu yang 36 ribu Kayaknya hektar lahan ingresi teknis Kalau kita berapa ton itu per hektar dikali Kalau misalnya ada 50 karung Kita keluarkan 5 karung per, karena ini 10 persen ya Kalau saya tidak salah 5 persen berarti ada 5, berapa karung itu Kalau ini dihitung, itu berapa besar itu sebenarnya potensi syakat Dan inilah yang bisa, apa namanya, membantu masyarakat-masyarakat Yang berada di bawah garis kemiskinan Ada pun penyerahan bantuan rumah layak hudi Dihadiri oleh Bupati Sidrap Yang diwakili asisten 1 bidang pemerintahan Dan Kesra Iqbal Teros Kabak Kesra Patriadi Pimpinan Basna Sidrap Haji Mustarisede SHI Dr. Wahidin Arapani SAG MA Imran Burhanuddin SAG Dr. Randes Madeling MAP Camat Telulimpowe Asbudi Kapolsek Telulimpowe Ibtullah Mudin Perwakilan Koramil Paralura Babinsah Babinkam Tikmas Kepala KUA Telulimpowe Sejumlah kepala sekolah dan toko masyarakat sekitar Dari Kelurahan Pajalele Kecamatan Telulimpowe Kabupaten Sidrap Erwin Parolai Mengabarkan Kepala 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 Kepala